Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya Kedal Jangji tahun Kiwari, Jawa Barat bakal boga kawasan ekonomi khusus atau WKEK. Dirina OG Jangji bakal nalingakin prap-rakan ngadekena eta kawasan ekonomi khusus. Basah di wawancara satu tas ngelakonan musrembang di kota Bandung, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya Kedal Jangji tahun 2018 Jawa Barat bakal geseboga kawasan ekonomi khusus atau WKEK. Anumunggaran WKEK bakal diwangun di Cikidang, Turtanuka II di Pangandaran. Arief Yahya ngecesgen gancang na eta WKEKT di agenda gen jerogenepulan. Dirina OG Kedal Jangji bakal ngawal atau nalingakin kuahan jen prap-rakan ngadekena eta WKEK. Saya janji saya akan kawal sendiri. Saya sudah instruksikan hari ini juga membentuk tim khusus yang ketuanya adalah Menpara untuk kek pariwisata di Kemenpara. Baru nanti maju ke Kemenko Perekonomian. Sejeronik itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nebraken sememehna usulan KEKT pihak nadipondah kulintas kementerian lantaran dipahing 100 persen pariwisata. Bukituna dirina ngadu manis gen jeng nusajena. Bukituna dirina ngadu manis gen jeng nusajena. Turta 20 persen industri kemaritiman. Kalau ini terjadi saya yakin pertumbuhan yang sekarang 5,6 bisa jauh lebih cepat. Karena investasi datang, membelanjakan modal, kemudian membutuhkan lapangan kerja yang luar biasa. Nah sambil urusan-urusan dasar, pendidikan, kesehatan, pelindungan golongan ekonomi lama tetap kita lakukan. Jabar juara lahir batin adalah itu. Terbukti investasi juara satu ke Indonesia kan 160 triliun. Investor banyak datang, contohnya yang tanpa APBD adalah green business tadi yang 5 wilayah untuk pembangunan recycling plastik menjadi energi. Gubernur Oge ngerasa yakin, ngelewatan lokomotif pariwisata dina jalur ekonomi, Tumuhuna ekonomi Jawa Barat bisa lewi genja. Budi Hartati, Bandung TV